Intro Pengurus Jabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrak menggelar kegiatan istigosa memperingati Harla NU ke-96 dimana 31 Januari tahun 1926 merupakan hari lahir Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratu Sheikh K. Hashim Ashari di Jawa Timur Dalam kegiatan yang digelar di Masjid Islamic Center Pangkajana Sidrak pada Sabtu 30 Januari 2022 ribuan kadar NU Sidrak berkumpul melantunkan doa dan sikir Sebelumnya berbagai kegiatan juga dilakukan seperti ziarah kemakam ulama oleh Ansur dan Banser Sidrak donor darah oleh PC Patayat NU Sidrak dan pawai oleh Puslimat NU Sidrak Ketua Tanfizia PCNU Sidrak Muhammad Yusuf Esos mengatakan istigosa PCNU Sidrak tersebut terlaksana atas dukungan semua kadar NU termasuk Ansur Banser NU Sidrak Sementara Kasat Korcap Banser Gerakan Pemuda Ansur Kabupaten Sidrak Muhammad Iksan Jafar El mengatakan Ansur dan Banser siap melakukan pengawalan bahkan di era saat ini Pengawalan tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun juga di dunia maya Senada juga dikatakan Sekretaris PCGP Ansur Sidrak Mahmud Nurdin Dia juga meminta kadar-kader Ansur Banser agar aktif di kegiatan KNU-an dengan harapan memperoleh berkah Sahabat pemirsa yang saya hormatis melihatkan Saya bersyukuri ni'mat Allah SWT Ada kesehatan, ada ni'mat umur, ada ni'mat Islam Pada saat ini, pengawalan besar NU ulama Kumpul di Masjid Raya Pak Kajian Islami Center Di dalam rangka hari ulang tahun NU ulama 96 yang telah didata oleh para perintis 96 tahun yang lalu Peringatan hari ulang tahun NU ulama ini Tentu di seluruh Indonesia dilaksanakan Baik tingkat pusat, tingkat profisi, tingkat empatin Dan kita di Pak Keputus Sidrak Mahmud NU ulama hari ini Kita laksanakan Alhamdulillah rakti lalamin Sempat dihadiri oleh pemerintah Ada mewakili bupati, ada mewakili tanding Berkantung kementerian NU ulama Bersama dengan seluruh jajaran pengurus Nahdakulunak, Tampisian, Guasyurian Segenap Padan Otomang Kompetisi Berkabung pada suri hari ini Dengan ibu-ibu Majelis Kalim Kita laksanakan kegiatan ini pada suri hari ini Alhamdulillah rakti lalamin Berjalan lancar dan sukses Syukur kepada Allah SWT InsyaAllah dengan terlaksananya hari ini Ini adalah hari sangat bersejarah Secara khusus di Sidrak Rindadpang InsyaAllah ke depan kita akan melihat Amalian-amalian Anda Tidak Mahmud Di kegiatan Sidrak Rindadpang Akan lebih semarak Dibanding dengan tahun-tahun Sebelumnya InsyaAllah SWT Sebab pengurus pada tahun ini Para peribu ini Baik pengurus suri atau tantris Itu semuanya sangat enerjik Berpikir sehat dan segar Untuk bersama-sama kembalikan semangatnya Para ulang lagi di Kabupaten Sidrak Rindadpang Kegiatan kita hari ini adalah Memperingati hari lahir Rindu yang 96 Ini juga upaya kita Menyemangati sahabat-sahabat Rindu yang Selama bertahun-tahun Orang mengatakan Tidak hidup dan tidak mati Tetapi hari ini Membuktikan bahwa Indonesia Dibadpang itu ada Dan semangatnya Sudah menggelora di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidrak Bahkan sudah sampai di Polosok-kolosok kisah Harapannya itu warganya lagi yang akan datang? Kami berharap bahwa Warga NU ke depan Ini memberi dokumen yang maksimal Kepada Para pengurus cabang NU Yang ada di Kabupaten Sidrak ini Sehingga kami bisa Bergerak bersama Dan memberikan sesuatu yang terbaik Untuk bangsa Khususnya warga kita Yang ada di Kabupaten Sidrak Dari Kabupaten Sidrak, Sulawesi Selatan Erwin Parolei mengabarkan